Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto menyambut baik sosialisasi dari KPK dengan edukasi mengenai tindakan-tindakan korupsi dan pencegahan yang sangat penting, sehingga menjadi pedoman bersama untuk bekerja sesuai norma dan aturan serta menjaga integritas. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto menghadiri kegiatan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi oleh KPK bagi anggota DPRD Provinsi Jambi. Dan anggota DPRD Kota Jambi beserta pasangan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 15 September 2023. Ada pun yang menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi ini, yakni Muhammad Indra Furkon, selaku Koordinator Grup Head Verifikasi, Pelaporan dan Pemeriksaan Gratifikasi KPK. Muhammad Indra Furkon memberikan materi tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang dikatakan sebagai tindakan suap maupun gratifikasi. Upaya sosialisasi ini sebagai bentuk edukasi kepada seluruh pihak, terutama aparatur negara, untuk mencegah suap dan gratifikasi. Terhadap hal ini, Edi Perwanto menyambut baik terhadap sosialisasi yang diberikan pada hari ini dengan mengundang DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kota Jambi. Edukasi mengenai tindakan-tindakan korupsi dan pencikahan ini, kata Edi Perwanto, penting, sehingga menjadi pedoman bersama untuk bekerja sesuai norma dan aturan serta menjaga integritas. Edi Perwanto menyadari bahwa melalui sosialisasi ini memberikan pengetahuan yang luas, terutama bagi anggota DPRD Provinsi Jambi. Adanya pengetahuan ini diharapkan Edi Perwanto semakin menguatkan komitmen bersama untuk menjaga maruah DPRD Provinsi Jambi. DPRD Provinsi Jambi Di sisi lain, dari penyampaian Muhammad Indra Furkon, Edi Perwanto mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membentengi diri dengan keimanan, integritas pada masing-masing individu disebutkan oleh tokoh muda Jambi ini yang harus dibangun dan dimiliki oleh setiap orang. DPRD Provinsi Jambi